Kaman Pora menyebut positif rencana pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk melanjutkan proyek naturalisasi pemain. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraga. Oke Football Lovers, mari kita lanjut. Seperti diketahui sebelumnya pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengajukan empat nama pemain keturunan ke PSSI untuk dinaturalisasi guna memberkokoh sekuat Garuda di ajang piala AFF. Dari empat nama yang diajukan oleh Sintayong, yakni Sandi Wallace, Jordi Amat, Kevin Dix, dan Mesh Hilgers. Nama terakhirlah yang paling memungkinkan untuk dipercepat prosesnya. Saat ini ia baru menginjak usia 20 tahun. Selain itu, Hilgers juga memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang merupakan warga negara Indonesia. Pada intinya, naturalisasi itu sah-sah saja asal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang mengasahkan itu kemenkumhem ujar sesmenpora Jonny Marbizal. Saat ini, Mesh Hilgers menjadi salah satu pemain andalan klub Liga Belanda FC Twinty yang berkompetisi di Eredivisi 2021-2022. Mesh Hilgers tercatat sebagai pemain yang serba bisa. Back tengah berusia 20 tahun ini memiliki kemampuan multi-posisi alias bermain di sejumlah posisi. Setelah Hilgers, siapa lagi pemain yang kalian harapkan segera dinaturalisasi. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!